Itulah kemuliaan Ramadhan Kemuliaan Ramadhan Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa kembali dalam program Kultum Ramadhan Gapai Kemuliaan bersama saya, Ari Ginajar Dan dalam pertemuan kali ini Saya akan mengajak Anda Memaknai nama sifat Allah Al-Rozak dan Al-Wali Yang maha memberi Tapi sekaligus yang maha melindungi Pemirsa, kasus terumbu karak di Raja 4 Adalah petaka besar yang menimpa Raja 4 di Papua Kawasan ini dianggap sebagai surga hayati laut Terlengkap di dunia itu Kini beberapa wilayahnya rusak parah Akibat kandasnya kapal besar MV Caledonian Sky Yang menyebabkan terumbu karak seluas puluhan ribu meter persegi Menjelma menjadi kuburan bagi karak-karak yang rusak dan mati Kejadian ini berujung pada kehancuran habitat struktural ekosistem Dan berkurangnya keragaman jenis spesies sekarang Pemirsa yang dirahmati Allah Allah telah memberikan alam semesta ini sebagai rizki untuk kita semuanya Dari mulai bumi, laut, dan segala isinya Adalah Allah karuniakan untuk kita semuanya Sebagai rahmat dan dari Allah ar-razaq dirizkikan kepada kita semuanya Sehingga manusia berlomba-lomba untuk mengambil rizki dari alam yang Allah ciptakan Termusuk termasuk yang ada di wilayah sana Manusia ingin mendapatkan rizki dengan menjual pemandangan alam Manusia ingin mendapatkan rizki dengan memperlihatkan keindahan alam Tapi banyak manusia yang lupa bahwa itu semua harus dijaga Itulah sebabnya manusia harus faham Bahwa di samping manusia harus mendapatkan rizki dari Allah ar-razaq Tapi jangan lupa bahwa ada Allah al-wali yang maha menjaga Allah al-wali yang maha melindungi Allah al-wali yang maha memelihara Kita tidak hanya bisa meminta dan kemudian memohon kepada Allah ar-razaq Tetapi kita pun harus faham bahwa Allah al-wali mengajarkan kita Untuk menjaga bumi dan alam semesta yang telah Allah karuniakan kepada kita semuanya Dalam surat ar-Rahman dengan jelas dan gamblang Allah menggambarkan keindahan alam semesta seraya Berkali-kali Allah mengucapkan Lalu Allah menceritakan bagaimana keindahan bawah laut ini di dalam surat ar-Rahman ini Lalu Allah meminta kepada kita jangan engkau kurangi keseimbangan Artinya jangan engkau rusak sumber daya alam Dimana semuanya diciptakan dengan penuh keseimbangan Pelajaran besar yang terjadi di sebuah tempat yang sangat indah di Papua Adalah pesan agar kita mampu memelihara apa yang Allah titipkan kepada kita Ingat kita bukan hanya meminta kepada Allah ar-razaq yang maha memberi Tapi kita pun harus ingat amanah dari Allah al-wali yang maha memelihara dan maha menjaga Di hari yang sangat indah di bulan Ramadan ini Ego kita selayaknya disimpan Nafsu kita selayaknya diikat Dorongan kita yang mengeksploitasi alam Harus mampu kita perhitungkan Alam semesta diciptakan dengan hati-hati Dengan penuh cinta Dengan penuh kasih sayang Sebagai persembahan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah Allah ciptakan alam Dengan penuh keseimbangan Allah ciptakan alam Dengan penuh perhitungan Agar jangan kamu kurang keseimbangan Lalu nikmat mana? Dari Tuhanmu yang kamu dustakan Nikmat mana lagi? Dari Tuhanmu yang kamu dustakan Untuk bumi Allah tidak berikan kepada siapapun Tapi Allah berikan kepada manusia untuk menjaga Mari kita berdoa dan berkata Ya Allah Jadikanlah kami sebagai seorang hamba Sebagai seorang halifah Yang mampu menjaga alam semesta Ciptaan Rabbana atina fi'lunni hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina azaban nar Walhamdulillah Terima kasih.